Halo guys di video kali ini saya mau memperbaiki spekter atlet GMC ya tipe ini tipe yang keluaran pertama ya belum ada bluetoothnya ya seperti ini keadaannya begini guys ya rusak total ini ya kabel kabelnya semuanya habis dimakan tikus ya kabel trapo kabel output trapo kabel input trapo kabel AC kabel stop kontak semua kabel pokoknya dimakan tikus ya kayaknya tikusnya kelaparan ini enggak ada makanan ya jadi makanannya kabel kayaknya ini dimakan semua nih ya ini ada banyak tai-tai tikusnya ya ngeri juga nih banyak kotoran tikusnya ya saya bersihin dulu guys ya ini kabel-kabelnya otomatis harus diganti ya atau disambung ya ini depannya juga atuh kotor banget ya ini pada putus ya kabelnya ya kabel audio kabel audio input ya kabel output kabel inputnya juga kabel strumnya juga pada putus ya jadi harus disambung kembali nih sambungannya ya ini masih bisa disambungnya cuman mungkin agak kabel penek ya nah ini kabel AC nya saya tarik ke dalamnya dipasang-pasangin lagi ya kabel AC nya kabel adapter ini kabel output adapternya ya output outputnya ya ganti kabel ya karena yang tadi sudah habis semuanya ya untung aja tikusnya nggak makan elko-elko nya ya sama isinya cuma makan kabelnya doang ya kalau elko sama isinya dipakan Aduh udah parah itu ya udah saya sambung-sambungin ya cuman agak pendek ya jadi pendek kabelnya jadi agak susah tuh mau dipasang karena jadi pendek gitu ya tapi nggak apa-apa yang penting bisa ya kita tes dulu ya ini saya udah cuci kembang udah dicuci ya lebih celong kinclong ya ini guys ya mesinnya Alhamdulillah nggak apa-apa kita tes dulu ya nanti kembang-kembangnya sudah saya sambung-sambung kembali ya sudah saya rapihkan dan dibersihkan ya setelah saya tes ternyata suara bassnya nggak keluar ya spekker yang gedenya ya ya kalau yang spekker kanan kirinya keluar Alhamdulillah IC nya juga IC untuk subwoofernya lumayan panas ya saya pegang saya curiga ini IC nya rusak ya ini ada tiga kan IC nya ya TDA 2050 ya IC buat spekker yang kecil 2 IC buat subwoofernya satu ya buat spekker yang gede ya ini satu ya ini yang paling kiri ya yang buat spekker IC spekker subwoofernya ya ini guys saya karena saya ada stok saya langsung ganti aja ya murah kok IC begini ya paling sekitar 10ribuan ya saya pasang kembali ya IC baru ya karena yang tadi sudah saya copot karena panas juga saya raba saya raba saya ganti ya mudah-mudahan berhasil ya guys ya saya pasang udah saya pasang yang yang baru ini ya saatnya kita tes ya oke guys kita pasang-pasang kembali kabelnya karena saya sudah yakin itunya yang rusak ya jadi saya pasang kembali kabel-kabelnya ya jangan sampai ada yang ketinggalan ya kabelnya ini jadi sarang tikus di dalamnya ya mungkin masuk dari lubang angin itu ya lubang angin lubang udara gitu ya tikusnya masuk ke lubang udara terus bersarang di dalam ya mungkin karena kelaparan apa gimana ya sampai habis selesai itu kabel di makan-makan tikus ya ya guys kita pasang kembali ya mudah-mudahan normal lagi ya suaranya ya baut kembali saya ya baut semuanya ada 10 bautnya ya pasang kembali biar kenceng karena kabel jadi penek jadi tutupnya depannya kita cepat-cepatin dulu ya kabel-kabelnya karena susah pasangnya kalau mau dicopotin dulu ya ya guys nih nah ini guys ya kabel audio inputnya ini nih yang peneknya jadi nggak bisa dipasang ya kabel strumnya juga ini ngepress banget ini tuh nah ngepress banget jadi harus diganti lagi kabelnya agak lebih panjangan ya tapi kita tes aja dulu kita tes dulu ya untuk sementara ya yang penting kita lihat aja bunyinya seperti apa ya Apakah udah keluar bunyi bassnya apa belum ya kita colok-colokan ya yang penting tes dulu ya nanti setelah rapi setelah bagus kita ganti kabelnya yang agak panjangannya ya guys ya udah saya pasang kembali ya saatnya dites ya ini jadi bersih guys ya tadi yang tadinya kotor sekali saya cuci ini depannya dicopotin dulu semua terus saya cuci ya Oke kita tes dulu ya guys suaranya ada ya speker kanan kirinya ada cuman suara bassnya yang speker gedenya nggak keluar ya nah polumen gedean juga nggak keluar suara ya ini saya copot speker kecilnya ya ini khusus yang yang gedenya ya nggak keluar suaranya ini ya pada polumenya tadi saya udah gede ya nih 13 nggak ada suaranya sama sekali ya IC sudah diganti ternyata bassnya setidak keluar ya saya curiga sama potensio bassnya ini ya pengatur bassnya ya jangan-jangan sudah konser ya sudah rusak ya coba kita jemper langsung ya pakai obeng nah langsung ke suaranya bassnya langsung keluar ya berarti tinggal jemper aja ya di jemper ya itu kaki potensio ya langsung keluar ya langsung jeduk jeduknya ya berarti kerusakannya ini potensio ya sama tadi IC nya ya jadi bagi kawan-kawan yang rusak punya spekker game sebegini kalau rusak bassnya nggak keluar coba periksa potensio bassnya ya siapa tahu rusak ya kalau masih belum bunyi juga berarti IC nya ya ini guys ya potensionya ini triple 1 bass 1 ya ukurannya 50 kilo ya kalau ada ganti 100 kilo juga enggak apa-apa karena stok saya ada yang 50 kilo saya ganti 50 kilo kembali ini yang kakinya tiga ya karena suara bass cuman satu ya jadi ininya kakinya cuman tiga ya enggak enggak enam ya ini guys ya udah saya ganti ya jadi yang baru ini rusak ya setelah ganti kita masukkan kembali ke tempat asalnya ya berarti ada dua kemungkinan ya kalau rusak bassnya keluar ya ada IC buat subwoofernya sama potensionya ya Alhamdulillah guys sudah berhasil nih bassnya sudah keluar mantap ya nah mantap sekali bagi teman-teman yang punya speaker begini ya yang bassnya enggak keluar atau bassnya bagian bassnya enggak bunyi meriksa bagian potensionya ya kalau sudah diganti potensionya masih betul-betul berarti isinya ya isi TDA 2050 nya ya murah kok cuman 10ribuan Oke teman-teman terima kasih sub indo by broth3rmax abone bulan du 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 Terima kasih telah menonton!